Selvi Nafilah yang dikenal dengan nama Selvi KDI membongkar keinginannya untuk menikah. Seperti diketahui, sudah 10 tahun Selvi telah menyandang status janda. Ia bercerai dari Iwake sejak tahun 2012. Sang mantan suami pun meminta Selvi untuk segera menikah lagi. Ibu satu anak ini pun menyatakan keinginannya dan juga telah membuka hati untuk sosok pria yang bisa meminang dirinya. Namun ia tak mau terlalu terburu-buru soal percintaan. Hal itu dikatakan Selvi saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada selasa 13 September. Anak hasil pernikahannya dengan Iwake pun sudah beranjak dewasa. Selain itu, mantan suaminya kerap bertanya kapan ia akan naik ke pelaminan kembali. 10 tahun bukan waktu yang sebentar baginya untuk memperbaiki diri. Sebab semua proses pernikahan hingga memiliki anak sudah ia lalui. Hal itulah yang membuatnya tidak mau terburu-buru untuk menikah kembali. Kedati begitu, Selvi menegaskan bahwa ia tak ingin mencari calon ayah untuk anaknya. Sebab sang anak hanya memiliki satu ayah yakni Iwake. Sebagai informasi, Iwake dan Selvi menikah pada 4 Mei 2007 silam. Rumah tangganya hanya berlangsung selama 5 tahun. Keduanya pun dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Mikala Kakak Pandia Hamada Kusuma. Berikut ini laporan wawancara dengan Selvi Nafilah. Selvi Nafilah. Masih ingin memasangkan, tapi kan waktu dan kapannya kan nggak tahu. Kenapa tuh Kak, sampai akhirnya sekarang masih belum untuk memantapkan diri ke jenjang berikutnya gitu? Atau mungkin belum ada yang lagi dekat? Belum ada yang pas aja. Kita nikmati aja, kondisi mana, kerja, perbaiki diri. Kita harus ngaca dulu, kita udah sejauh mana baiknya gitu kan. Ya kalau mau punya parter yang baik, ya kita perbaiki diri dulu lah. Jadi aku nggak buru-buru, karena menikah juga sudah pernah punya anak alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!